EPILOG dan EPI Halo 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 juga Oke Untuk memulai obrolan kita sekarang nih Boleh langsung teman-teman Silahkan perkenalan diri aja Dan peran apa yang dimainkan di film ini Halo saya Rizky Nazar Di film KM Coming ini Saya berperan sebagai Eddie Eddie, oke Kalau saya EPI Security Di film ini Saya berperan sebagai Fajrul Pengawalnya Rizky Oke Pengawal Pengawal Pengawalnya Sepertinya Terlihat lebih kocak Dari yang dikawalnya ini Memang ya Iya begitulah memang Cuma satu hal yang lucu nih Pas gue pertama kali dengar Kita akan interview dengan film Mekah I'm Coming gitu ya Gue udah langsung khawatir tuh gak sih Takut diingatkan akan dosa Ini Kesannya kayak film religi banget Gitu Ternyata Komedi genrenya Betul gak Kalau lebih Lihat trailernya begitu Ini iya Ini komedi Komedi banget sih ceritanya Oke boleh ceritain sikit Sinopsis filmnya nih Jadi Jadi ini ceritanya Ada suatu desa di Jawa Tengah Oke Terus disitu tuh Hiduplah Banyak orang disitu Apaan sih Terus Jadi disitu ceritanya kayak Strata sosialnya tuh kayak Kalau Pak Haji tuh disitu dihormatin banget Udah kayak Wah Pak Haji tuh udah Wah luar biasa banget disitu Nah Habis itu Gue Pemberankan sebagai Eddie Gue pacaran sama si Michelle Judit Namanya Annie kan Kita pacaran udah lama nih Ceritanya Habis itu Habis itu Si Annie tiba-tiba dia Dilamar sama orang kaya Dari kota lah Sampai Udah Akhirnya bapaknya Ngerestuin si Annie sama si Orang kaya itu kan Karena si Eddie Eddie gak punya apa-apaan Dia cuma punya Bengkel yang Diwarisin Sama bapaknya Sama lamer bapaknya Buat dia Itu juga Bengkelnya sepi banget Sampai akhirnya kayak Wah Eddie ini gue harus ngapain nih Gue harus Biar si Annie gak Gak jadi Lamar Akhirnya Eddie kayak Oh yaudah Gue bakal naik haji Habis guna naik haji Gue bakal ngelamar Annie Jadi biar si Annie tuh gak Gak diambil sama orang lain gitu Diambil sama orang lain Lain Supaya gak dibungkus Dibawa pulang sama orang lain Sampai akhirnya Aku berangkat haji Tiga kota lah Berangkat haji Dalam perjalanan dia Berangkat haji Dia niat udah pulang Gue akan nikahin si Annie Oke Pasti mau berangkat haji Ketemu lah dengan Saudara Epi Security Disitu Sama Fajrul Ketemu sama Fajrul disitu Ini ngomong-ngomong cukup lengkap Juga ceritanya Ini gak sampe spoiler-spoiler endingnya Ini gak selain dong Ceritanya masih Nanti mereka gak perlu nonton Nanti masih panjang Kalau sinopsis dari situ Pandang Epi Security gimana? Jadi Pas Ini saya lanjutin aja ya Pas ketemu Kalau bisa jangan lanjutin Sampai endingnya ya Pas ketemu Kita Saya sama Eddie Merasa senasib Terus Harus hadapi Semua problem Sama-sama Akhirnya kita tuh Ya udah sama-sama Tapi Nanti ada Masalah-masalah yang Dibantu juga sama Fajrul Masalahnya Eddie yang nanti Dibantu juga sama Fajrul Oke Berarti Kalau dibilang tadi adalah Bodyguardnya Iya bodyguardnya Sesuai dengan nama security-nya Banget dong Iya dong Yang by the way Gue kalau ngereset nama lu Buat nyali tau lu udah ngapain aja Dapetnya jasa security Di bawah-di bawahnya Nah betul Security yang Bisa dibayar murah 700 ribu satu bulan Oke Jadi Satu hal yang tadi gue bilang Ini kesannya Di awal-awal tuh Kalau orang denger judulnya Bukan gue yakin Gue gak sendirian Mungkin temen-temen di rumah juga Melakukan hal-hal sama Nyangkanya ini adalah Genre yang religi Drama religi Dan ternyata pas gue liat trailernya Gue mengaku gue Salah tangkap Sama-sama dari judulnya Jadi ketika kalian Dapet naskahnya Atau ditawarin Buat peran ini Prosesnya gimana Sempet gak kayak kita Menyangka Wah ini bakal gue diajak Film religi nih Misalnya Waktu itu Udah dibilangin kayak Emang ada film komedi sih Tapi pas gue baca Judulnya kok Wah ini Bernuansa-nuansa Religi nih Tapi pas gue baca Full scriptnya Ternyata Wah ini Kocak habis ya Coba Tapi kalau Saya sendiri sih Sebenarnya beban sih Dapet script itu Karena posisi Saya tuh adalah Seorang Nasrani Mendapatkan script Yang harus menjadi Seorang jamaah haji Dan itu memang Survei abis-abisan Oke Seorang Nasrani harus belajar sholat Belajar ngaji Belajar semua tentang muslim Untuk ini Dan terakhir pas di film Ya tidak banyak juga Yang bisa dilakukan Tapi setidaknya belajar sih Oke Jadi ini Kalau kita ngobrolin tadi Soal gue masih pengen Masih penasaran Mempelajari Soal ritual Ritual Islamnya sendiri gitu kan Sejauh apa Dari mana belajarnya Nanya-nanya Baca Pindah kosan di samping masjid Pusis samping masjid Dan terakhir tuh Memang betul-betul yang Pas azan Bangun Yaudah cuci muka Wudhu Belajar Wudhu Dan efeknya Tiap jam 4 Subuh saya selalu bangun Sampai sekarang? Selalu Solat subuh saya Selalu bangun Sekarang Efeknya masih sampai sekarang Karena kosan memang Masih nempel Masih nempel Karena Karena Keras suaranya Iya Tapi ya Bagus lah Bagus lah Positif lah Oke Jadi Tantangan paling besar Pas syuting sendiri apa? Di balik layar Kayak tadi Apa yang bikin kalian misalnya Harus beberapa kali take Atau Ada kejadian lucu apa Tantangan challenge-nya Buat Rizky apa? Apa ya? Banyak yang kayak Komedi-komedi yang gue bilang kayak Baru Baru yang gue Temuin disini Jadi kadang kayak Ketika gue harus melakukan itu Tapi gue masih Nih Gue harus cari lucunya Dimana nih Gue mikirin aja Jadi Ulang-ulang kali gue Belum dapet feel-nya gitu loh Tapi setelah Berkali-kali Dijelasin juga Nih Ntar Gue bener-bener dijelasin Pace-nya gimana Pas segala macem Oh gue baru dapet lucunya Oh iya Oke 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 Baru Baru akhirnya Dapet gitu feel-nya Karena Iya Apa ya Gak semudah itu ternyata Untuk mendapatkan feel komedi Karena mungkin gue juga sebelumnya Pernah stand up gak? Gak lah Pernah Lajar sih Langsung kursus ke sebelah Pernah ditantang gak? Pernah ditantang gak? Tiba-tiba suruh stand up gitu Saya yang disuruh stand up Di lokasi ya bang Itu dukanya stand up komedian kan Kemana pun pergi Bikin gue ketawa gitu Stand up dong Stand up dong gitu kan Padahal tidak selamanya Anak stand up tuh lucu loh Nah itu dia Ada momen dimana kita harus Melamon dulu bang Itu dia Inilah episode curhat Seorang stand up komedian Oke Tantangan di balik layarnya Sendiri apa? Aku Kalau saya sendiri harus Benar-benar merasakan Jadi seorang muslim Oke Itu tantangan terbesar sih Karena memang dari kecil Nasrani Walaupun keluarga ku muslimnya banyak gitu Tapi tantangan terbesar ku adalah Harus punya jiwa seorang muslim Oke Itu aja sih Ada adegan action gak di film ini? Action Ada Ada Menjurumus-menjurumus ke action lah Ada ya Mengarah-mengarah ke action Ada Tapi gak action Kayaknya hubungannya sama dia Oh tidak Tidak Itu Kalau buat pendengar yang mau tau Itu adegan dimana Michelle Judith bisa salto Wih Itu minor spoiler lah ya Pokoknya ada adegan itu Gitu ya Oke Ini pembicaranya mengarah agak-agak Jadi mulai ke arah action nih sebetulnya Oke Jadi Kalau kita ngomongin soal value itu sendiri Menurut kalian sendiri Soal situasi realnya itu gimana? Nah kita-kita agak ngomong berat dikit nih Jadi Ketika kita ngomongin soal Ada masalah ini Ini kan memang sesuatu yang kita bawa sebagai joke Bahwa orang tua Pengen Anaknya nikah dengan seseorang yang mapan Atau dihormati Atau Yang sudah mencapai sesuatu gitu Dan kebelakangan ini Kasus ini kan Walaupun agak aneh Tapi masih sangat banyak Contoh aja orang yang Gak jelas kerjanya di rumah Padahal developer dibilang Main tuyul gitu kan Maka jangan sama dia lah dia Dia main tuyul tuh itu Cari cowok yang lain yang lebih mapan gitu Menurut kalian konsep orang tua Tentang kemapanan sendiri Dibandingkan Terhadap generasi sekarang itu gimana sebetulnya? Berarti Berarti Masih banyak pandangan orang tua yang seperti itu juga Ambil contoh kami aja yang di Indonesia Timur ya Orang-orang tua disana tuh masih banyak yang kepingin anaknya itu nikah hanya sama PNS Hanya sama PNS? Hanya sama PNS Oke Padahal di luar dari itu Entrepreneur disana memungkinkan untuk lebih dari PNS Tapi tetap tidak dilihat Tapi tetap tidak dilihat Oke Sebenarnya orang-orang tua sekarang tuh harus lebih terbuka sih sih Memandang anak muda sendiri Anak muda ini bisa berkembang atau tidak Dikasih kesempatan dulu lah Tidak langsung asal dijudge seperti itu Betul Ikuti aja dulu itunya jalannya ya Kalau memang kita ngambil cerita dari kejadian di Indonesia Timur yang tadi Berarti sebetulnya bukan Mekah I'm Coming ya B-U-M-N-I'm Coming sebetulnya Karena harus PNS sebetulnya PNS Oh Boss I'm Coming Balik ke Mas Rizky gimana? Iya itu kembali ke Emang gak salah juga sih orang tua untuk Karena dia pengen yang terbaik juga kan buat anaknya Tapi apa yang terbaik buat Menurut dia tapi kan belum tentu yang terbaik juga Buat anaknya Itu bener sih katanya Pijarus Pandangan pemikirannya harus lebih terbuka sekarang Karena peluang untuk menjadi orang besar sekarang Yang kayak gak Kalau disana kan pandangnya masih PNS tuh udah Sukses udah hidupnya aman Apa segala macem Sekarang kayak Lo dari manapun Bisa peluang untuk berhasilnya tuh banyak banget Jadi ya itu sih yang harus dikasih tuh kepercayaan Dan sebenernya support Jadi dengan begitu kan Anaknya juga Bisa Bisa berkembang Kalau gitu sebagai penutup nih mungkin gue pengen Dari teman-teman sendiri Dari Rizky dulu mungkin Apa yang kalian harapkan penonton dapet setelah nonton film ini? Keluar bioskop mereka feelnya gimana? Yang pasti jadi yang bete Jadi tersenyum, sumeringan Jadi bahagia Hmm oke Harapannya sih kalau nanti ke bioskop Orang tua tuh bawa anaknya gitu Oke Nonton satu keluarga gitu Biar belajar dari Walaupun ini film ya Tapi ini bisa jadi bahan pembelajaran Buat hubungan antar orang tua dan anak juga Oke Itu aja Epilog Friends Obrolan kita dengan cast Mekah I'm Coming Rizky Nazar Dan Epi Security sudah ngobrol seru ya Bareng kita disini Jangan lupa Tonton Mekah I'm Coming Tanggal 5 Maret 2020 Hanya di bioskop terdekat anda Wah Jangan jauh-jauh Jangan jauh-jauh Nambah biaya Kalau jauh-jauh Dan jangan lupa juga Untuk selalu follow Podmi di Instagram Dan Twitternya Podmi underscore ID Website kita di www.podmi.id Dan download aplikasi kita di Playstore Search aja Podmi Sampai ketemu di Epilog Movie Talk Bareng gue Deddy Dahlan Bye-bye Epilog Terima kasih.